Pemirsa minimnya sarana air bersih untuk kebutuhan mandi dan minum, masyarakat Kota Balikpapan menjadi perhatian khusus Komisi 4 DPR RI dalam kunjungan ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini. DPR mendesak pemerintah kota mencari sumber mata air, baru sekaligus melindungi sumber air bersih yang telah ada, sehingga masyarakat tercukupi kebutuhannya. Minimnya sarana air bersih untuk kebutuhan mandi dan minum masyarakat Kota Balikpapan menjadi perhatian khusus Komisi 4 DPR RI. Dewan mendesak pemerintah kota untuk mencari sumber mata air baru, sekaligus melindungi sumber air bersih yang telah ada, sehingga masyarakat tercukupi kebutuhannya. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI, Muhammad Nasyid Umar, sebagai sumber mata air bagi penduduk Balikpapan, keberadaan hutan lindung dan naum manggar sangat penting dan harus dilindungi bersama-sama. Untuk itu, Nasyid Umar berharap sengketa yang terjadi antara penduduk lokal dan penduduk transmigran dapat diselesaikan dengan jalan damai, sehingga keberadaan hutan lindung dan naum manggar sebagai sumber mata air yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Balikpapan dapat tetap terjaga kelestariannya. Salah satu jalan adalah relokasi. Relokasi masyarakat yang ada di tempat di saat sekarang ini itu direlokasi sehingga mereka merasa tidak hilang mata pencariannya. Senada dengan Muhammad Nasyid, Ketua Tim Rombongan Titi Hedi Yati Soeharto berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan dapat menyelesaikan masalah pasokan air bersih di kawasan hutan lindung dan naum manggar dengan sebaik-baiknya. Dalamnya itu ada paduk manggar yang menseplai kebutuhan air untuk Balikpapan. Sedangkan di dalamnya situ ada masyarakat yang tinggal di situ, pemukiman. Jadi ini jangan, nanti pencemaran. Pencemaran lingkungan mencemari air yang menseplai ke Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ade Ardian Syah melaporkan untuk TVR Parlemen.